Ayo kita kembali lagi di seksi seksion event kita akan bahas tentang event-event yang akan datang seperti biasanya buat teman-teman yang belum tahu apa event yang akan datang ini yang gua jelasin ada beberapa yaitu yang pertama seperti yang kalian tahu Widel Widel bakalan ngisi di Komde mungkin sudah banyak yang tahu di tetap tanggalnya pada tanggal 20 Juni 2020 untuk lokal area nya mulai dari jam 11 ya untuk Indonesia dan dipersiapkan aja candy nya dan lain-lainnya untuk Bevo biar dapat mau set legasinya itu aja dan yang kedua ini buat teman-teman yang HPnya 32bit device-nya sendiri 32bit Niantic memutuskan untuk tidak akan mensupport lagi HP dengan 32bit bisa kaliannya sendiri di sini mulai Agustus nanti jadi untuk kalian yang teman-teman yang HPnya 32bit sekarang nabung buat beli HP yang 64bit jadi nggak support dan kayaknya ini FGL bakalan ya yang teman-temannya punya pakai FGL bakalan kesusahan sih karena menurut gua mayoritas HP yang digunakan untuk fly FGL itu dibawahnya di bawahnya tahun 2018 dan mayoritas 32bit kayak gini Samsung Galaxy S4 S5 Note 3 G3 juga soalnya experience dan lain-lainnya Motorola dan untuk apa ya untuk beberapa HP yang lain mungkin tadi dapat kiriman dari grup nah ini nggak bisa kalian pause nanti kalau salah satu di antara kalian ada HPnya yang ada di sini berarti nggak bisa dipakai ya buat main Pokemon go lagi dan nggak tahu ini bener atau enggak intinya gua dapat dari temen grup Pokemon go yang kalau mau join silahkan join di Pokemon terakhir itu ada grupnya di sini semua bebas mau fly mau darat kita saling sharing buat ngasih info sama ini jadi intinya kalian pause aja kalian lihat apakah di sini nanti ada merek HP kalian di sini oke jelas jadi buat teman-teman yang merasa HPnya nggak support 32bit maksudnya 64bit dan masih 32bit diharapkan nabung buat beli device baru ya mau nggak mau memang itu peraturannya juga dan buat teman-teman yang nanya Bang gimana cara lihat fitnya tadi bisa download aplikasi ini 64bit checker jadi dicek nah kayak gini kan punya gua 64bit jadi masih aman masih bisa digunakan ya segitu aja jadi diharapkan teman-teman yang masih pingin main Pokemon go silahkan beli Hai beli lagi maksudnya silahkan menabung untuk membeli device baru kalau pun enggak bisa ya Hai gimana nggak ada solusinya juga ya untuk ini jadi pinter-pinter teman-teman nanya di HP yang dibawahnya 2008-2018 Agustus untuk bisa dipakai FGL tapi yang 64bit mungkin ada sih gue nggak tahu karena gua sendiri player root bukan pemakai FGL atau ispuffer atau ispuffer pakai cuman udah jarang yang enggak pakai itu FGL sama PG shot Oke kita terus ke sini nah untuk event kedua yaitu ini event solatis teman-teman pokok jadi disini solatis bak solatis sama moon ini bakalan pindah region dibarengi dengan mana tadi eh eh dibarengi dengan oleh klip-klip Fire yada diparengi dengan klip-klip Fire ysa ini nanti bakalan ada Jadi lokal temenya itu ada jadi intinya kayak mereka berdua ini bakal diganti region di Western himser sama Eastern Hemis Per Susah banget anjir Nah ini Waktunya itu tanggal 19 19 Juni sampai 24 Waktu local time Jadi teman-teman yang mau Farming Revire Sudah ada di Wild Telur 5 km Terus di Exclusive Field Research Ada di Missy Pokestop Dan ada di Ride juga Seperti yang kalian lihat Jadi yang ada Shiningnya itu Clivenya ini sama Sound Kern Term event selanjutnya Yaitu Bug Out Jadi tipe serangga Pakaman tipe serangga bakalan keluar pada Tanggal 26 Sampai tanggal 1 Juli 26 Juni sampai tanggal 6 Juli Yang keluar itu Skyter Fadipede Sama Sama Apa ini Oh Ada yang baru nih Shining Debut Shining dari Duit Dan bisa Dapet Shining ini Dengan cara Ya ada di Wild 5 km Exclusive Desert Sama Ride Dan juga Kalian bisa Dapet Pakai Insane Buat Dapetin Yang lokal Time Juni Jadi Sehari Kayak tanggal 20 Sampai tanggal 27 Itu Mincada bakalan banyak Bakalan spawn Terus tanggal 28 Dan 29 Itu ada Wurumpo Kalian bisa Mencari Shiny nya Tanggal 30 Sampai tanggal 1 Juni Itu ada Skyter Nah Jadi Jangan lupa Nabung Buat Insane Juga Dipersiapkan Itu aja Dan Kayaknya Gue mau Nangkep Itu dulu deh Genesis Dulu Sekalian Sama Ngasih tau Kalian Bahwa Reward Probeck Champion Itu kayak Apa Kita Kita langsung Skip aja Di Videonya Oke Seperti yang Kalian lihat Gue telah Nelesai Yang Probeck Challenge Champion Dan Disini Hadiannya Ada Kecamatan Dari Profesor Willow Terus 5 Candy Hadian Terakhir Hadian Final Dan Kalian Bisa tau Ini Pake Mana Apa Nanti Oke Gue Dapet Genesis Dong Sip 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 Disini Gue gak Perlu Effort Banyak Karena Gue pake Pokemon Dan Langsung Dapet Nggak Seharusnya Dapet Oke Langsung Dapet Jadi Itu Auto Excellent True Jadi Kita Langsung Bisa Dapet Eh Apa Selaking Bang Set Apa Selaking Bentar 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 Widi Dapet Genesis Sip Cakep Nanti Gue bakalan Power Up Lagi Kemarin Habis Power Up Beberapa Dan Tread Bagi Pokemon Habis 700.000 Dong Kemarin Juga Habis Nelesain Meltan Kita Lihat Outfit Nya Dulu Outfit Nya Sendiri Nggak Skip Aja Ya Skip Fit Nya Kita Harus Beli Kita Harus Beli Kenapa Kita Harus Beli Dung Suga Dapet D Jadi Glasses Nya Harus Beli Ya Allah Ya Sudah Itu Aja Terima Kasih Sudah Ngekut Dan Gue Jangan Lock Untuk Like Subscribe Dan Share Ke Teman Kalian Jika Kalian Menikah Video Ini Dan Gue Bakalan Sering Sering Buat Ngedain Comment Section Kayak Gini Biar Kalian Lebih Tahu Lagi Apa Event Yang Akan Dirilis Sama Yang Tik Pokemon Gue Jadi Banyak Banyakin Share Dan Kalau Ada Pertanya Langsung Tanya Aja Di Kolom Komentar Atau Di DM Instagram Sampai Jumpa Di Video Video Selanjutnya See you Tuh Shiny Aduh 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 Kasih Beri Dulu Anjir Tidak Kena Dong Ayo Ayo Nah Tuh Pak Kak Mantap Video Pew Peace Jenn б Sus Terima kasih.